Intro Pelepasan anggota BKO Sat Brimob, yaitu BKO Brimob Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang telah melaksanakan tugas BKO Polda NTB dalam rangka Ops Aman Nusa 2 tahun 2018 yang berlangsung dilapnagan VIP Bandara Internasional Lombok. Pelepasan dipimpin langsung oleh Kapolda NTB, Irjen Pol Ahmad Juri, telah dilaksanakan apel pelepasan anggota BKO tersebut. Kapolda NTB, Irjen Pol Ahmad Juri mengatakan, selama BKO di Polda NTB, ratusan personil ditempatkan di beberapa tempat, salah satunya pengamanan tiga gili di Pulau Lombok. SSK, kita gempa dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Mereka sudah berapa lama bertugas membantu korban gempa di Lombok? Sudah dua bulan lebih, karena dari tanggal 9 Agustus ya. 9 Agustus, 11 Agustus, 11 Agustus, ya hampir tiga bulan. Hampir tiga bulan tadi. Mereka ditempatkan di mana saja? Kemarin ada yang di, umumnya di Lombok Utara ya. Lombok Utara ada juga yang di Gili Trawangan, Gili Trawangan, Gili Meno, sama Gili Air ya. Sebanyak 5 SSK Brimob Nusantara Satgas Amanusa II, yang berjumlah 500 personil, telah melaksanakan tugas-tugas seperti trauma healing, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan, patroli keamanan, dan pembersihan puyung-puyung bangunan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Dement TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!